Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia meminta masyarakat agar hidup perukun di tengah musibah pandemi COVID-19 yang belum usai. Masyarakat pun diminta agar memahami moderasi agama di tengah kebinekaan, salah satunya tidak bertindak ekstrim dalam praktik beragama. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sesuai Amanat Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Komas dalam peringatan Hari Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia atau Hari Amal Bakti ke-75 yang digelar di lapangan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Sesuai dengan tema Hari Amal Bakti ke-75, Indonesia Rukun, Kementerian Agama Republik Indonesia meminta masyarakat agar hidup perukun di tengah musibah pandemi COVID-19 yang belum usai. Masyarakat pun diminta agar memahami moderasi agama di tengah kebinekaan, salah satunya tidak bertindak ekstrim dalam praktik beragama. Ini sangat besar, tidak hanya dalam aspek kehidupan keagamaan saja, tapi juga dalam kehidupan ekonomi, politik, kesehatan utama. Ini tentu tantangan yang sangat besar bagi seluruh kebinekaan, termasuk Kementerian Agama. Bagaimana Kementerian Agama tak mau dan terus bisa meningkatkan layanan keadaan masyarakat di masa pandemi seperti ini. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pun menghimbau masyarakat agar tetap hidup perukun dan tidak terpecah dengan isu-isu radikalisme yang belakangan ini kerap muncul dan mengancam persatuan negara-kesatuan Republik Indonesia.